Sementara saya kebentara keima kurusan nasabu Keima tidak akan berbicara kurusan perilaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Rahayu, salam persaudaraan dari kami Arasubilai Channel Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa anda Dan kembali saya mengucapkan terima kasih Tak terhingga atas respon positif anda Serta mohon maaf juga yang tak terhingga atas segala hal Yang sekiranya membuat tidak nyaman di hati anda Saudara-saudaraku, kebetulan saya masih di Indonesia bagian Madura Salam hormat untuk semuanya Saudara-saudaraku bahwa ada semacam framing ya Kalau Madura itu menjadi basis para muhibin Artinya menjadi tempat atau basic basis orang-orang Pecinta habaib yang kemudian melakukan pertentangan perlawanan Atas pelurusan nasab dan segala halnya Hal itu tidak bisa diterima sebenarnya Seperti di daerah saya, saya dari kecil pun Ya baru mengenal Habib tahun berapa itu Dan belakangan memang mulai muncul itu melalui dunia kesenian Ya ini dengan maraknya Simtud Doror yang di sebut hapsian Tapi khusus di kampung saya tidak ada Dengan adanya kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Imadutin Usman Al-Bantani Yang juga berdarah Madura Sebagian besar yang saya tahu termasuk Kiai-Kai kami itu Itu sejalan dengan Kiai Imad Hanya seperti yang saya katakan sebagian tidak mau bicara Memang sebagian lagi yang menurut saya itu sebagian kecil ya Pertama kenapa tidak sejalan dengan Kiai Imad Karena dari sebelum-sebelumnya dimungkinkan sudah khususun Kata Kiai Sepuh begini-begini Sehingga karena tidak membaca secara utuh Atau mungkin bahkan tidak membaca sama sekali dari tulisan Kiai Imad Maka kemudian boleh dikatakan semacam antipati Tetapi setelah dijelaskan duduk persoalannya berbeda hasilnya Artinya kemudian baru menyadari Dan penyadaran-penyadaran itu Baik langsung terang-terangan atau diam-diam Sudah banyak dilakukan Jadi sekali lagi jangan di-framing Madura Basis dari Muhibin Muhibin lil'alamin iya Cinta untuk seluruh isi alam ini iya Tapi kalau lil' kotak-kotak hanya kepada sosok kelam tertentu tidak Nah pada edisi kali ini saya akan putarkan salah satu fakta Bahwa Kiai Kiai Madura yang merupakan terah dari pujuk Batu Ampar Sunan Batu Ampar ya Batu Ampar itu sesepuhnya adalah Kiai atau Sheikh Abdul Manan Atau pujuk ke Sampi yang keatasnya Nyanti ke Pujuk Ubire Pujuk Ubire keatasnya Banyu Sangka Banyu Sangka keatasnya Itu ke Syed Sulaiman Muju Agung Demikian dari hasil tulisan yang ditelaat dalam sejumlah manuskrip Satu diantaranya adalah manuskrip lar-lar Jadi orang Madura itu menyumpan manuskrip dan bisa membacanya Dan mengetahui runtutannya Ya saya tidak membangga-banggakan orang Madura Faktanya seperti itu saudaraku Singkat saja bahwa kemudian keluarga besar dari pujuk Batu Ampar Ini melakukan perkumpulan semacam rapat ya Lalu diberikan penjelasan Karena ada juga satu diantara keluarga Batu Ampar yang jadi Kiai ini Yang ada di bagian Mugibin Nah saya akan putarkan kepada Anda Sebelumnya Maturta Langkong Saya agak buat video Untuk abdini nyamput Karena Akan kami berikan translate Biar Difahami oleh banyak kalangan Kita Siapa saja Kiai-Kiai Batu Ampar yang dimaksud Kita simak Agenda Repat Anak Kucu Pujuk Batu Ampar Yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan 1. Perwakilan Pujuk Agung Kunung Prawo 2. Perwakilan Pujuk Beruk 3. Perwakilan Pujuk Halima Pancalin 4. Perwakilan Pujuk Kodir Bulu 5. Perwakilan Pujuk Abdu Sabit Air Mata 6. Perwakilan Pujuk Nurisa Ompul Kiai Haji Kolil Pengasuh Pondok Pesantai Kunung Sari 5. Perwakilan Pujuk Urisa Ompul 5. Pondok Pohjan 6. Pondok Pendekatan 6. Pondok Pemijung 6. Piatulan Pajadility 7. Pondok Puan 7. Penelitian 7. Penelitian karena sabna dia kain-kain Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam dan api a lithirn ber趣 nyusuk Muhammad sallallahu alaihi wa sallam padanya kita mampu ber Jersey dan lainnya saya mampu kemampu di dalam kita kamu ammac man siapa penyebab islam yang paling utama dan paling jadi persoalan kedua, makanya pembaca syahadat karena ada akustik anjing nabi ini, sampai ada dapak pengirang dikawam akustik kesehatan para nabi, termasuk akustik nabi Muhammad adiknya kalau ada dapak di orang-orang yang dapak, siapa yang dapak? keluarga penyebab anjing, orang yang dapak, keluarga penyebab anjing Tauf yang sampai di Balam terakhir, mematau, maka saya saja ada kan, jadi persoalan maka saya saja ada apa semuanya selalu sebelum hajait para buka Indonesia yang saat tahun beliau berkesan akhirnya sangat berkesan bahkan sangat berkesan kebanyakan akhirnya tahun beliau berkesan tapi tidak usah sebelum itu berniatu orang itu termasuk segera papan tangga diri-giria yang berniatu wakaya diri-giria wakaya itu wakaya dimana yang dinarik tidak usah sebelum ini adalah masyarakat orang itu yang mulai menarik kebanyakan mulai menarik kebanyakan nah ini enggak sih persoalan tanggungan lepas eh sahabat harian peran penting banget itu ditanggungan tetap teropak ada para peluang ngkau mengolong harian maka dia para mengolong harian maka dia hari pada ngarep bahwa mengatakan berkata besar berdasar kepada orang itu dan berkata ini kita ada pilih urusan benci ada pilih urusan cocok bentak cocok ada pilih urusan mengkorbat bentak mengkorbat dengan jenis dan Muhammad saya setuju pun saya setuju gua adalah peneliti tindak keiman dan membersihkan berilaki ucap dan tindakan ini tidak bisa memutuskan ke nasabat sementara sementara saya kebentak keiman kurusan nasab keiman tidak akan berbicara kurusan perilaku perilaku ucap tindak itu hanya pemicu dari sebuah peneliti keiman semoga dapat difahami bukan hanya isi dari yang disampaikan tadi melalui translate ya tetapi juga inti persoalan yang saat ini sedang mengemuka yang sejak lama sebenarnya sudah terjadi tapi baru mengemuka dan ini sekali lagi mudah-mudahan menjadi penyadaran bagi kita semua sebagai anak negeri siapapun kita untuk tetap muri-muri budaya untuk tetap mempertahankan keabsahan dari sejarah kita karena untuk merusak satu bangsa bahkan untuk mengobrak abriknya sebagaimana teori dari juri penulis yang sangat terkenal pertama rusak sejarahnya kedua setelah dirusak dan dikaburkan sejarahnya bukti-bukti sejarahnya buang sehingga mereka tidak bisa melihat sejarahnya Alhamdulillah di Madura masih ditemukan sejumlah manuskrip yang ketiga anggap leluhurnya itu orang bodoh sehingga dia tidak mencintai leluhurnya lalu mencintai orang lain yang tidak ada apa-apanya ketimbang leluhurnya mohon maaf jika ada kekeliruan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh mata rata pangkong setelah iphone terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih